Lurus ya, otomatis ini udah lurus ya, temen-temen dipastikan dulu ini tajuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat layangan kali ini kita akan mencoba ini ya, menyerut bambu untuk bikin layangan Sukhoi Jadi, seutama ini yang temen-temen belum tahu ya Daripada repot-repot yang hidup dari kota ini, kebanyakan mencari bambu sulit Jadi, lebih baik temen-temen nanti beli bambu di online yang sudah jadi Sudah diraut seperti ini Sudah diserut seperti ini Cuma ini perlu disederhanakan lagi untuk ujung-ujungnya ya Ujung-ujungnya ini perlu diruncingin lagi untuk membuat sayap Oke, kita langsung praktekin aja gimana caranya, cara merautnya ya Karena merautnya tidak sembarangan perlu teknik temen-temen Kita langsung aja ya Oke temen-temen, kita langsung serut ya di ujungnya di sebelah sini Jadi, di ujungnya Berarti kalau di ujungnya kita ada tetangga ini kita turunin ke sini Tampung kita Tinggal kita langsung disini Ataupun kita kulitnya dulu Kulitnya dulu nih biar kelihatan ya setifisnya semanal gitu Untuk nyerut ya Temen-temen jangan di kesek-kesek seperti ini ya Tapi di kebelas ini Yang benar ini kayak gini Di usahakan kalau bisa buat pemula ya Pisaunya jangan terlalu tajam Karena kalau terlalu tajam untuk pemula Suka makannya terlalu bisa Usahkan pisaunya jangan terlalu tajam Subscribe dulu guys Dan nyalakan loncengnya Oke tinggal sebelahnya Sama sebelahnya juga kita lihat kulitnya dulu sebagai pepekan diperkecil Sambil serut sambil berputar ya Tangan ini sambil berputar Biar aku atas Biar aku atas Kalau udah kecil gini Temen-temen untuk membulatkan Posisinya dirurusin ini ya Pisaunya ini dirurusin Jangan gini Tapi dirurusin gini Menghaluskan bidang Biar bulat Oke teman-teman Ini dia hasilnya Langsung mantap ya Tadi yang ini kita belum halusin Ini hasilnya Ini untuk layanan Sukao ini lebih simple temen-temen Jadi Di ujungnya ini Gak mempunyai lekukan Kayak self ya Kalau ini Cuma lekukan tengahnya aja Seperti ini Nanti seimbang Selang kirinya Langsung kita pasang ini bisa Jadi Sekali lagi Untuk nyerutnya Temen-temen bisa Di gini Di Di tengah ini Kita tengah kita maju sedikit Segini Abis itu baru kita serut-serut Abis itu surut kelar Kita haluskan Dengan cara dikerik Gini Usahkan pisaunya pisau raut ya Biar enak Gitu temen-temen Karena bau ini sudah Diraut secara manual Udah bulat aslinya ya Jadi tinggal kita pasang aja Ini ada beberapa yang sudah jadi Temen-temen Udah saya dekat Ini ada beberapa yang sudah jadi Jadi Seperti ini Seperti ini Tinggal kita pasang kertasnya Oke temen-temen Sebelum pasang kertas Kita pastikan dulu Ujung sayapnya ini Kita sama ya Sama Kita angkat dulu ini Ini Kita samakan dulu ujungnya Ini Garis ini Garis ini Sama Saya di satu garis ya Garis ini Garis ini Garis ini Udah bener Tinggal kita pasang P P P P P Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tidak kita gunting Tidak kita gunting Di jari sudah ketawa Tidak kita gunakan Tidak kita gunting Di luar garis Oke Terus untuk kelem ini teman-teman Ini adalah kuncinya Kuncinya itu untuk kelemnya Di ujung-ujungnya saja Di ujung-ujung ini Di ujung-ujungnya saja Di pinggir-pinggiran di sini Supaya tidak teriput Di pinggir-pinggir kertas Yang sudah kita gunting ya Supaya tidak teriput di pinggir-pinggir Jadilannya di ujung sini teman-teman Di ujung-ujungnya saja Jadi pas libatannya itu jadi tidak teriput Jadilannya di ujung-ujungnya saja Jadilannya di ujung-ujungnya saja Jadi ujung sini itu tidak terlalu periput Kalau di lem di ujungnya Tapi kalau lemnya kita full Nanti di sini pada periput Hasilnya jelek Saya lebih suka pakai tangan langsung Lihat teman-teman pakai jari Jadilannya di ujung-ujung Tuh, lihat ya Ini tidak teriput di sini Jadi di ujung-ujung kertas saja Di tangannya di ujung kertas Usahkan lemnya jangan terlalu basah Terlalu basah juga Tampik kertasnya bisa sobek Tampik kertasnya bisa sobek Tampik kertasnya bisa sobek Oke kita perhatian Untuk yang masih kesulitan Kita merapatkan lemnya seperti ini Ini tangan kita seperti ini Langsung kita balik ini Ini kita temukan Nah Sudah Sudah jadi ya Satu ini Tampik kertasnya bisa sobek Ini ukurannya 56 Oke sobat Segitu dulu tips dari saya Cara membuat layangan Cara membuat layangan Cara merawat sama lempelin layangannya Supaya tidak teriput tadi Saya kasih triknya Supaya Sebenarnya Lulus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih